Alhamdulillah masih diperkesan Allah SWT bisa menjalankan aktivitas kita Intek pelatihan kapasitas BPD si Kecamatan Paru Panjang Tak lupa sehari-hari ini Alhamdulillah kita kedatangan tamu dari Kabupaten Bapak Makmun MM Alhamdulillah Ketua BPD si Kabupaten Bogor kasih aplaus untuk Pak Yang kami hormati Ketua BPD si Kabupaten Bogor yaitu Bapak Mamun Nubelha S.A.P. Ketua Pak Gujiban BPD Kecamatan Paru Panjang Pak T.B. Ule Sulaiman Para Ketua BPD se Kecamatan Paru Panjang Para peserta pelatihan peningkatan kapasitas BPD se Kecamatan Paru Panjang Puji dan syukur kehadirat Allah SWT berkat kudut dan erodatnya Kita dapat hadir untuk mengikuti pembukaan bimbingan peningkatan kapasitas BPD se Kecamatan Paru Panjang tahun 2022 Salawat peserta salam senantiasa kita sampaikan buat ujungan alam Nabi Besar Muhammad S.A.W. Dengan ucapan Allahumma soli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad Semoga kita mendapat sempaannya di hari akhir kelak Amin Atas nama pribadi dan pemerintah Kecamatan Paru Panjang Kami mengucapkan selamat datang di Kecamatan Paru Panjang Kepada Bapak Mamun Mugrahan S.A.P. Ketua PBB PPDSI Kabupaten Bogor Semoga dengan kehadiran beliau dapat memberi motivasi, dorongan, serta semangat para peserta Semoga dengan kehadiran beliau dapat memberikan banyak pengetahuan Serta pengalaman kepada kita semua dalam upaya membangun desa Serta dapat menjadikan peserta BIMTEK yang profesional sesuai tugas dan fungsinya Serta BIMTEK hadirin para undangan yang berbahagia Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi langkah utama dalam Memujudkan kebijakan pemerintah untuk menjadikan desa sebagai daerah otonom Serta memberikan banyak peran kepada desa Peran tersebut meliputi peran pelaksanaan pemerintahan desa Peran pelaksanaan pembangunan desa Peran pembinaan kemasyarakatan dan peran pemberdayaan masyarakat Desa dalam menjalankan perannya dibutuhkan SDM yang produktif, handal, serta profesional Dan memiliki kapabilitas dalam menjalankan peran dan fungsinya di desa Peningkatan kemampuan aparaturi desa sangat diharapkan Agar mampu menjalankan peran tugas serta optimal sesuai dengan peran dan fungsinya Saat ini desa dituntut untuk mampu mengelola anggaran yang cukup besar Sehingga kepala desa, perangkat desa, dan BPD harus paham Regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan pembangunan Rajin berdiskusi dan membaca aturan Manfaatkan teknologi dalam menggali pengetahuan dan menjalankan pembangunan Pembangunan mesti dilaksanakan sesuai dengan janji-janji saat kampanye Dan dituangkan dalam RPJM desa dan APB desa Tetapi regulasi harus selalu ditaati agar niat baik dalam pembangunan dapat terwujud Dan tidak dapat permasalahan di kemudian hari Permendari nomor 114 tahun 2014 Tentang perdoman pembangunan desa harus dijadikan acuan Peserah Bintek hadirin dan perundangan yang saya hormati Bitingan teknis peningkatin kapasitas BPD Yang kita selenggarakan saat ini bertujuan untuk mensinergikan Di antara para pemangku kepentingan di desa Khususnya kepala desa dan BPD Mudah-mudahan di tahun berikutnya Ketua dan anggota BPD bisa bersama untuk di acara ini Agar terwujud hubungan yang lebih baik Harmonis serta terjalinnya kerjasama yang baik Kami percaya dan yakin Jika kita mampu berkomunikasi dengan baik Maka resiko terjadinya konflik kecil sekalipun tidak dapat terjadi Dan untuk itu pahami peran dan kewenangannya masing-masing Dalam mengelola manajemen pemerintahan desa Masing-masing pihak tidak harus melampaui kewenangan pihak lainnya Dalam penyelenggaran pemerintahan desa yang terpenting adalah Bagaimana pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Dan mampu meningkatkan daya saing desanya Oleh sebab itu peningkatan kapasitas BPD Dalam menjalankan manajemen desa Sangat diharapkan lebih meningkat Inovasi diperlukan dalam pembangunan Baik pemberian pelayanan kepada masyarakat Maupun dalam pelaksanaan pembangunan fisik yang dibutuhkan masyarakat Tetapi meski kita ingat bahwa inovasi tanpa regulasi pun Akan berakibat kurang baik Peserta hadirin yang saya hormati Besar harapan kami dari acara ini Dapat memberikan outcome yang kita inginkan Pesan kami kepada peserta dan stakeholder lainnya Pahami peran dan fungsi masing-masing dalam menjalankan roda pemerintahan desa dengan baik Sehingga dapat mewujudkan desa membangun Dan membangun desa demi terwujudnya Kabupaten Bogor Yang maju, mandiri, dan berkadaban Dan tercapainya program Pancakarsa Bupati Bogor Yang kedua Jalin dan buka komunikasi dengan para pihak terkait pembangunan yang akan dilaksanakan Tiga, pahami regulasi-regulasi yang ada Sehingga resiko kesalahan administrasi akan terhindari Jangan ada kegiatan fiktif Berdayakan tenaga pendamping yang telah pemerintah sediakan Manfaatkan dan jadikan mereka pat terdalam berdiskusi untuk membangun desa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!